oke, halo semuanya selamat datang di channel saya teman-teman, hari ini seperti biasa teman-teman, kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan teman-teman ya, tapi sebelum lanjut, disclaimer on teman-teman video ini bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham tertentu ini murni hanyalah analisa saya pribadi teman-teman ya, jadi silahkan teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk kerugian atau keuntungan itu teman-teman yang tanggung sendiri teman-teman ya oke, sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman karena dukungan teman-teman itu sangat berarti buat saya teman-teman oke, kita mulai teman-teman, kita mulai dari IHSG IHSG hari ini naik tipis teman-teman ya, ke level 6029 teman-teman asing masih naik baik hari ini teman-teman, walaupun tipis so, analisa saya untuk IHSG masih sama teman-teman ya peten-petennya bagus jadi, area 6130 area yang harus ditembus oleh IHSG teman-teman untuk melanjutkan kenaikan teman-teman ya mudah-mudahan ya tanggal 26 Juli itu bisa jadi area yang tanggal yang menarik ya untuk IHSG tembus 6130 nya ini teman-teman ya mudah-mudahan saja teman-teman ya oke, saham yang akan saya analisa adalah saham antam antam hari ini terjadi koreksi teman-teman ya antam terlihat belum mampu untuk record dari 2690 nya ini teman-teman ya dari resisten 2690 nya dan lanjut turun teman-teman ya jadi, menurut saya yang baru mau entry antam bisa tunggu supportnya ini teman-teman ya di area 240 sampai 2500 teman-teman ya kalau antam turun sampai ke supportnya ini maka teman-teman boleh ikutan entry ya untuk antam menurut saya antram ini masih cukup menarik teman-teman ya kalau jebol dari supportnya ini teman-teman lebih baik katlos dulu teman-teman ya tunggu lagi di darah bawah teman-teman oke, itu saja analisa saya untuk antam jadi antam menarik untuk kita tunggu teman-teman ya mudah-mudahan area ini ini adalah area pantulnya untuk antam teman-teman ya oke saham selanjutnya adalah saham keras keras ini ada sentimen positif dari apa namanya kenaikan laba bersihnya teman-teman ya kenaikan laba bersihnya dan sebelumnya sudah pernah kita bahas antam teman-teman ya kita buat box keserangan untuk buy jika box ini mampu di breakout ke atas teman-teman ya dan sempat di break down kemudian hari ini naik dengan volume yang lumayan yang tinggi teman-teman bukan lumayan lagi volume yang tinggi teman-teman apakah sekarang menarik untuk entry crush menurut saya belum teman-teman ya karena crush terlihat disini belum mampu breakout dari resistnya ini teman-teman ya yang itu resist kemudian dibawa turun jadi menurut saya kalau teman-teman yang mau entry di crush sebaiknya tunggu crush pullback dulu di bawah teman-teman ya pullback dulu ke bawah ke area yang ini atau teman-teman bisa tunggu crush ini breakout dari resistnya ini teman-teman ya kalau resistnya ini mampu di breakout maka kemungkinan akan lanjut naik teman-teman ya kalau pun turun teman-teman bisa tunggu di sini teman-teman di area box saya ini area 488 sampai 516 teman-teman ya oke itu saja untuk crush teman-teman saham selanjutnya adalah saham MYOR mayora teman-teman ya ini adalah saham invest favorit saya teman-teman ya dan juga BJTM lagi satu bahas oke mayor ini secara trend jangka pendeknya masih dalam trend teman-teman ya di sini sempat beberapa hari sempat naik teman-teman dan dua hari ini mengalami penurunan retest lagi ke trend lainnya ini teman-teman ya jadi menurut saya mayora ini cukup menarik ya untuk kita entry teman-teman teman-teman bisa pasang stop loss di bawah sini teman-teman ya di bawah area ini teman-teman di bawah 2280 teman-teman ya kalau teman-teman entry di harga sekarang teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 2280 teman-teman atau teman-teman bisa pasang stop lossnya di bawah 2200 teman-teman itu sekitar 6% dari harga sekarang teman-teman ya untuk target pertama tentu di hal ini teman-teman di 2430 kalau itu mampu diberi ke atas target selanjutnya adalah ke trend lainnya ini teman-teman ya jadi mayoran menurut saya salah satu yang cukup menarik ya untuk kita entry saat ini teman-teman oke saham selanjutnya adalah saham harum harum sebelumnya sudah pernah kita bahas juga teman-teman ya disini kalau tidak salah di candle-nya ini teman-teman kita sarankan bayaran berikut ternyata ke 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 patok krisis ya disini kayaknya kita bahas sarankan bayaran bayaran berikut ternyata mulai turun dan beberapa hari ini mulai naik teman-teman ya sempat berikut krisisnya ini kemudian hari ini pullback ke bawah jadi kalau teman-teman yang mau entry teman-teman bisa entry harga sekarang dengan stop loss teman-teman bisa tempatkan di bawah ini teman-teman ya di bawah 5320 teman-teman ya 5325 teman-teman kalau itu di break out teman-teman boleh stop dulu kemudian tunggu lagi di bawah sini teman-teman ya dari harga sekarang ke sini sekitaran 6% juga teman-teman sekitar 6% jadi menurut saya harum ini cukup menarik ya untuk kita entry teman-teman ya kalaupun teman-teman mau stop lossnya lebih jauh lagi bisa teman-teman tepatkan di MA20 ini teman-teman ya karena kalau di harga sekarang entry di harga sekarang kemudian stop di 5325 itu stop lossnya tipis sekali teman-teman ya sekitar 1% lebih sekian-sekian lah untuk target pertamanya ke high nya ini teman-teman ke 5950 kalau itu di break out maka kemungkinan besar akan ke 7000 lagi ya untuk harum ini teman-teman jadi harum ini salah satu yang masih layak untuk kita perhatikan teman-teman teman-teman ya oke saham selanjutnya adalah saham print saham rumah sakit teman-teman ya sebelumnya sudah pernah saya analisa teman-teman disini sudah pernah kita analisa teman-teman ya disini kalau tidak salah ya kita sarankan untuk entry disini teman-teman kemudian naik dan hari ini turun lagi kalau saya sih masih stay on plan teman-teman ya kalau turun dikasih harga disini mungkin saya akan ikutan entry teman-teman ya tapi kalau tidak dikasih harga disini ya saya tidak akan entry teman-teman ya karena risknya cukup jauh teman-teman ya risknya cukup jauh jadi menurut saya prim ini kalau turun ke harga ini cukup layak ya untuk kita entry teman-teman kalau masih disini menurut saya jangan entry teman-teman ya kita tunggu prim ini membuat pattern baru disini teman-teman ya dari segi volume prim ini masih cukup oke teman-teman ya jadi menarik untuk kita perhatikan teman-teman kalau dibawa ke bawah sini teman-teman ya teman-teman boleh ikut entry teman-teman oke itu saja untuk prim teman-teman ya saham selanjutnya adalah saham ASA ASA hari ini juga turun teman-teman ya sebelumnya sudah pernah kita bahas teman-teman kita tambahkan indikator MACD yang untuk ASA disini sebelumnya sudah beberapa hari yang lalu ya sudah pernah kita bahas ASA kalau ini indisible maka target selanjutnya adalah ke 2 ribu teman-teman ya 2 ribu adalah target pertama dari baris divergen yang ini teman-teman disini ada baris divergen dimana harganya bergerak naik tapi dari segi indikator MACD malah bergerak turun teman-teman ya disini kita lihat malah bergerak turun teman-teman target pertama dari penurunan ini adalah disini teman-teman mana di 1.980 kalau itu di jebol maka target selanjutnya adalah di 1.510 teman-teman ya untuk penurunan ASA ini teman-teman ya jadi menurut saya area 1.980 ini menarik untuk kita perhatikan teman-teman ya kalau ASA terlihat gagal breakdown dari supportnya ini maka teman-teman boleh ikutan entry teman-teman kalau di breakdown maka teman-teman bisa tunggu ya tunggu di area sini teman-teman di 1.520 teman-teman ya oke itu saja untuk analisa kita hari ini teman-teman semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat teman-teman ya dan semoga tradingnya berkah dan cuan selalu amin